Hai assalamualaikum halo bro ketemu lagi di channel Tukura TV nah kali ini saya punya stok pompa terbaru jadi big spam T108 L jadi maksudnya nih 100 watt 8 liter ya voltage ini 12 volt biasanya kalau motor ini bisa sampai 15 16 volt maksimumnya dan ini pressure nya mak pressure nya 800 180 PSI dan ini flonya maksimum 8 liter per menit nanti kita akan uji seperti apa saya akan review nih pompa ini ini bodinya berat banget bodinya berat jadi terbuat dari ya ini metal yang enggak tahu bahannya apa ya kayak aluminium atau bukan tapi yang terkarat sepertinya di sini di sini koting cat nya bagus banget nampilnya kepalanya lebih besar nah ini otomatisnya dan ini spesial saya sukanya dia sudah ada drat ini nya drat buat input dan output jadi kalaupun input mau hemat dia bisa langsung selang langsung di press gitu model kayak gini nih bisa langsung selang 12 mili atau 5 per 8 kalau input ini seperti ini kalau input ya 5 per 16 langsung bisa di press jadi enggak perlu diklaim langsung bisa dicepit pakai ini cepitannya nah seperti itu ini enak jadi in out nya enak jadi kalau pun nanti dipasang dimpuk pun di kita enggak perlu drat tapi cuma kendalanya kalau misalnya dipasang slip lock ini agak enggak nyampe karena ada ujung seperti ini ya kepentok ininya nih kepentok ininya tapi kita akalin dengan sambungan seperti ini jadi kita sambung dulu pakai ini 12 mili baru kita lepas seperti itu jadi slip lock tapi kalau misalnya pakai quick quick release model quick release ini bisa nih yang model gini quick release kuningan ini bagus ya ini bisa dipasang di sini nih seperti ini jadi mau double quick release input-output bisa rekomen sekalian pakai yang kuningan ini bisa ya saya udah uji kemarin bisa kita akan timbang berarti berapa sih sebenarnya kalau kalau pompa-pompa single itu kan sekitar 570-580 ya tergantung merek-mereknya ya Nah kalau ini tuh berapa kita akan coba timbang ya ini beratnya 1063 sekilo lebih ya karena memang dari material ini kan udah metal ya terus gulungannya lebih banyak jadi ini memang lebih berat jadinya serinya berapa motornya saya belum pernah bongkar nanti kita kapan-kapan kita coba nah kita akan uji performanya jadi kita akan uji flownya bener nggak sih kalau misalnya itu bisa sampai segitu seperti biasa kita punya alat ini ya ini masih normal ya kita nyalain nah ini kita nyalakan pakai Hai adaptor 12,7 8 ampere seperti apa nih ujungnya belum ada kita nyalakan kita akan nyalakan saja nah tuh nih beresnya kayak gini itu lihat flownya sekitar 5,6 ya 5,6 kita kita pulih disini 5,6 ini hampir sama kayak kayak pompa dual ya walaupun memang tertulis ada sih 8 LPM mungkin kalau nggak pakai ini ya kalau mungkin kita ukur diri langsung di outputnya ini kita bebaskan terus kemudian kasih tadang wadah mungkin bisa mencapai 8 liter atau mungkin voltage-nya naikin dikit ke 14 ampere eh 14 volt gitu 55,6 itu sangat bagus kalau single kan paling 4 liter 4,2 lah ada sih yang seperti itu kalau 5,6 sangat bagus nah ketika 5,6 tadi saya belum lihat arusnya berapa sih ini sekitar 4 ampere ya 4,16 ya 4,16 ampere jadi arusnya jadi sekitar 4,16 A nah ya harusnya ya segitu gede juga ya jadi kita pakai adaptor 8A ini nah kalau bawaannya sebenarnya adaptornya 10A rekomendasinya tapi 8A ini yang bagus punya cukup lah gitu ya kita akan uji cutoffnya diberapa kita coba semprotan ini dulu nah semprotan 8 mode ini yang paling lengkap ya kita udah sambung seperti ini penyelangkat nah ini semprotannya wah deras banget ya mode showernya ini nah ini pencang banget ini mode ini ya mode jetnya itu pencang banget kayak eh kita lihat nih flownya 2,4 ya tapi arusnya 8,9 ini kalau misalnya ini bisa arusnya 8,9 nih kalau misalnya pakai ini Hai ada linatornya 8 amper ya adaptornya tapi bisa mampu mensupply 8,9 nih Nah kita coba lihat cutoff nya berapa terlihat nih tekanannya ya nah pressure nya ketika ke bekerja di jet pakai 8 mode ini sekitar 50 lebih ya 55 dan kita katik ke cutoff nya wow sekitar 140 135 PSI 135 PSI ya nih 135 nih kayak seperti ini nah itu cutoff nya tapi sebenarnya masih bisa dinaikin lagi ya kalau mau bisa di setting lagi sampai berapa nanti kita akan uji kita lepas otomatisnya itu berapa sih dayanya berapa sih kira-kira pressure maksimum yang bisa disapai nah sekarang akan kita ukur juga dayanya ini kan ada listriknya pemakaiannya berapa watt sih Nah kalau posisi jet itu tadi maksimum ya sepertinya ya di nyalain dulu nah ini aja deh misalnya banget beda banget sama yang pompa sinyal jod banget kayaknya dual pun kalahnya tekanannya Nah kita lihat nih kan ini 8,7 Nah kita arusnya ini kita buka dulu ya nah 70 watt ya ketika ketika dia posisi jet itu dia 70 watt kita posisi jet itu ini maksimum aja jadi kalau misalnya dia beban lebih lagi cutoff misalnya kalau kita coba lihat nanti di posisi cutoff juga ya Nah ini kan 70 watt ya bisa mencapai 100 ya kira-kira kalau adaptornya juga sih tergantungnya nggak susah mengukur ya nggak kelihatan ya nggak ukur kelihatan Nah coba kita nah itu sampai mendekati 90 tadi ya ketika kata nanti kalau kita coba di mark pressure tuh dia akan kelihatan berapa sih sebenarnya nah penasaran saya pengen coba juga mode-mode lain dulu nih misalnya seperti itu ya mantap sih jatuh lima tab ya keras banget nih kelihatan dari suara ini beda lednya juga plonya kalau di miss nih nah di miss nih miss tuh dayanya berapa tuh ya 71 watt tuh kalau di miss 7 lebih berat ini harusnya sampai 8,8 sama lah ya Nah seperti itu kira-kira seperti kita akan coba kita lepas ya apanya otomatisnya jadi ngalu nguji otomat tebak pressure itu kita lepas ini seperti apa kita akan matikan nanti dia akan di berapa kita coba dulu bautnya jadi kita kalau kita puter kan lama ya jadi kita caranya kita matikan aja caranya kita lepas jadi kita buka baut dua ini nanti otomatisnya otomatis eh otomatisnya otomatis otomatisnya kan ini nggak bekerja karena nggak mendapat tekanan ya Nah kita lepas seperti itu jadi ini tanpa otomatis ya mudah-mudahan salahnya kuat tapi saya ganti dulu ya pakai semprotan yang lebih tahan pakai semprotan eh yang ini aja yang stick kalau stick ini kan nggak ada kalau ini ada quick release-nya khawatir dia nggak kuat quick release-nya Nah kita pakai gini kita akan juga nah wah ini mantap ya Nah kita lihat jadinya macam dan sangat bagus-nya kita lupa tunggu ini lebih bertenaga ya gede-gede banget yang bertanya tuh yakni bertenaga banget ini kita akan coba pantau nah ini segera segini ya kita kita coba coba kita naikkan ininya kita ubah nah nah ini enggak kuat nih mati nih apanya Oh Allah oke tadi tuh sempat mati sebentar karena ini ternyata panas banget karena saya pakai jack di save ini nih nggak kuat ini nggak kuat ya jadi saya sekarang pakai jepit langsung nanti harus pakai jack yang bagus yang milik atau nggak bawaan adaptor nah sekarang sekaligus saya aja saya ganti yang 10 ampere bawa 10 ampere nya adaptor ya 10 ampere yang seperti ini ini bagus punya nih adaptor kita yang baru nih original ya ada cedek iril 10 ampere nya kita akan uji tekanan maksimum tanpa lebih banyak sekalian dayanya nah tuh tentang kelihatan banget ya nih dayanya udah naik nih jadi 75 ya 75 nah 5 ampere tuh 5 ampere lebih 75 75 sekarang kita akan perhatikan ini ya jangin walking pressure sudah naik ya di 70 kita akan perhatikan dia kita tutup pelan-pelan dia naik gendul-gendul nggak jebol nih di dikabut nih tekanannya walking pressure 70 nah tuh enggak ini nggak mampu ya sampai nggak mampu ini ya tuh sampai pol dan dia mau dan ini kelihatannya mungkin sampai 200 ya ini kan 150 udah mentok nanti saya cari alat ukurnya yang sampai 200 atau 500 PS ini real ya tuh lebih ya real arusnya berapa tadi ketika itu turun ini ini lihat ini nih turun ya ketika dia maksimum malah turun karena dia komanya udah nggak menyampe lagi nah seperti itu nah sementara ujinya sampai sini dulu nanti kita akan uji selanjutnya uji tanding dengan dual pump dengan dual pump seperti apa hasilnya nah ini saya sukanya seperti itu ya Nah ini enaknya juga sebenarnya udah dapat kabel jack female yang bagus punya ya tapi kita nanti kita modif lah eh itu aja review dari Tukura TV untuk pompa big pump T108L yang mantap super besar ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai terakhir sampai akhir terima kasih sudah menonton video di video Tukura TV berikutnya terima kasih terima kasih sudah menonton cinta hayat halo terima kasih sudah menonton video tadi terima kasih sudah menonton bila juga sudah menonton video